selamat menikmati kita mau masak ikan nila mandi cabai diguyur dengan cabai 50 biji cabai disini saya pakai ikan nilanya 1 biji saja untuk cabainya saya pakai 50 biji cabai dan ini saya tambahkan juga cabai besar merah 1 biji dan untuk bumbu-bumbu halusnya saya pakai 1 kemiri 2 siung bawang putih atau 3 dan sedikit jahe lalu saya juga memakai serai serai saya kasih 2 dan saya juga memakai kunyit kunyit setengah jari saja atau sedikit saja secukupnya untuk bumbunya ini saya blender ya karena banyak cabainya jadi nanti capek kalau tidak di blender jadi kita blender kita tambahkan sedikit air selamat menikmati selamat menikmati sudah cukup kita matikan lalu kita siapkan wajan ya untuk menggoreng nilanya kita tuang minyak secukupnya setelah minyak panas kita masukkan ya ikannya selamat menikmati setelah agak sering kita balik ya setelah g bottom setelah гор johon sudah cukup kita angkat kita masukkan gondornya lalu kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis lalu kita masukkan juga serai yang sudah digeprek kita tambahkan garam untuk garamnya sesuai selera kita tambahkan penyedap rasa ini tuh untuk yang suka pedas cocok sekali ya tapi yang tidak bisa pedas juga tidak bisa makan ini nanti sakit perut nah disini karena saya suka kecap jadi saya tambahkan kecap manis ya bagi yang tidak suka kecap bisa juga ya tanpa kecap jadi nanti dia kuning tapi kalau dikasih kecap nanti warnanya jadi coklat ya tapi ada manis-manis dari kecapnya nah kira-kira 5 menit kemudian setelah bumbunya mateng tapi dipastikan ya benar-benar mateng ya bumbunya ya baru kita masukkan kita tuang-tuang seperti ini agar cabainya itu meresap ke dalam biar cepat meresap sampai ke dalam kita tutup kita diamkan sampai 5 menit ya kita buka harum wangi pencipta pedas merapat disini ya setelah kita balik kita tutup kembali ya jadi ikan yang tadinya kering dari digoreng nanti dia akan empuk ya karena dibacem ditutup ini kita diamkan lagi selama 4 atau 5 menit ya nah ini sudah selesai ya sudah lumayan empuk bukan lumayan lagi ya ini sudah benar-benar empuk dan bumbunya juga sudah mulai mengering kita matikan kompor dan kita angkat map selesai ya nah sudah siap ya jadinya seperti ini ini tuh pedasnya itu pedas doer ya jadi bagi bunda-bunda di rumah yang tidak bisa makan pedas ya dihindari bagi yang suka pedas silahkan dicoba ya semoga bermanfaat ya untuk bunda-bunda di rumah dan semua teman-teman yang mencoba semoga berhasil ikan nilaman di cabai siap untuk disajikan semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya ala dapur mama caca assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati